Kandidiasis Kutis Kandidiasis juga sering disebut sebagai kandidosis dan monidiasis Kandidiasis adalah penyakit infeksi jamur yang disebabkan oleh spesies kandida Kandida albicans merupakan etiologi yang sering ditemukan Sedangkan spesies yang lainnya seperti kandida tropikalis Kandida parapsilosis dan yang lainnya Jarang ditemukan pada infeksi yang menyerang manusia Patogenesis dari kandidiasis terdiri dari dua faktor utama Yang pertama adalah patogenitas dari kandida Kandida terdiri dari 150 spesies Yang bersifat komensal ataupun patogenik Kandida mempunyai Hiva Yang berfungsi sebagai adesi untuk invasi Dan melangkat kuat pada permukaan sel target Dilihat dari dimorfisme Kandida albicans mempunyai blastopora Yang akan mengeluarkan enzim hidrolitik Yang berfungsi merusak jaringan Sehingga akan timbul lesi Kandida albicans juga mempunyai toksin glikoprotein Yang berperan sebagai adesi dalam kolonisasi Kandida albicans mempunyai enzim proteinase dan phospholipase Yang diperlukan untuk melakukan invasi Invasi kandida akan melewati mekanisme pertahanan host Yang pertama adalah sawar mekanik yaitu kulit Juga akan melewati substansi antimikrobial non-spesifik Invasi kandida albicans akan menimbulkan reaksi Fagocytosis dan intracellular killing Yang dilakukan oleh sel PMN dan makrofak jaringan Juga akan timbul respon imun spesifik Invasi kandida Disebabkan karena adanya interaksi antara glikoprotein Pada permukaan kandida Dengan sel epitel kulit Kandida akan meneluarkan zat keratinolitik Atau phospholipase Sehingga phospholipid memberan sel epitel kulit Akan terhidrolisis Sehingga kandida akan masuk ke dalam tubuh Tubuh mengaktifkan semua komponen sistem imun Kandida juga melepaskan antigen Yang akan ditangkap oleh APC Antigen tersebut akan dipresentasikan Sebagai peptide spesifik ke sel T Sel T mengaktifkan sel-sel sistem imun Atau efektor lainnya Seperti sel B Untuk memproduksi antibody Dan sel T helper 1 Yang mengaktifkan makrofax Sebagai sel efektor untuk eliminasi kandida Macam-macam bentuk kandidiasis pada manusia Pada mulut dapat berupa tras Pada genitalia wanita dapat timbul vulvovaginitis Sedangkan pada genitalia pria Dapat berupa balanitis atau balanopositis Pada kulit dapat terjadi Kandidiasis intertriginosa Kandidiasis perianal Kandidiasis kutis generalisata Kandidiasis kutis granulomatosa Dan diapres kandidiasis Pada kuku dapat berupa paronikia dan onikomikosis Pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan laboratorium Dapat dilakukan untuk menegakkan Diagnosis kandidiasis kutis Yang pertama adalah mikroskopis Dengan larutan KOH Hasil positif menunjukkan Adanya bedingnya sel Dengan pesodohiva Pemeriksaan yang lainnya Yang dapat dilakukan Yaitu kultur dan pemeriksaan Histopatologi dengan biopsi Penatelasanan Kandidiasis kutis Dilihat dari Non-medikamentosa Dapat dilakukan dengan Menghindari faktor predisposisi Meningkatkan sistem imun Menjaga kelembapan kulit Menghindari kontak dengan air Dalam jangka waktu yang lama Menggunakan pakaian yang nyaman Tidak sempit Dan gunakanlah bahan Yang menyerap keringat Sedangkan penatelasanan Medikamentosa Dapat berupa topikal Maupun sistemik Pada topikal dapat diberikan Larutan ungu gentian Atau yang disebut Castellani pink Dapat juga diberikan Krim mistatin Amphotericin B Krim golongan azol Seperti mikonazol Klotrimazol Dan yang lainnya Pada infeksi Yang terjadi secara luas Dapat diberikan Tablet mistatin Amphotericin B Yang diberikan secara Intravena Tablet Kotrimazol Ketokonazol Flukonazol Itrakonazol Dan yang lainnya Terima kasih telah menonton